Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia nah teman-teman seperti yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah bahwa hari ini ada tambahan kasus baru yaitu warga atau masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19 kalau kita baca teman-teman di kompas.com pada hari ini 21 April 2020 hari ini yang terkonfirmasi teman-teman ada 7.135 karena ada tambahan 375 jadi tambahan hari ini cukup banyak teman-teman kalau kemarin itu hanya sekitar 180 ini naik lagi menjadi 375 ini adalah angka yang cukup besar menurut saya dan yang dirawat teman-teman ada 5.677 yang meninggal 616 dan yang sembuh 842 jadi yang sembuh ini cukup banyak teman-teman hari ini yaitu 842 yang meninggal ini lebih sedikit jadi ini perkembangan yang juga cukup bagus tetapi ada kenaikan kasus hari ini teman-teman yang ini membuat kita juga agak was-was karena penambahannya juga cukup banyak yaitu 375 kemudian teman-teman kita akan juga lihat sebaran terkait profesi-provensi yang terkena virus corona ini teman-teman kalau kemarin kita lihat bahwa Jakarta ini adalah angkanya cukup banyak yaitu sekitar 3.000 dan kita lihat teman-teman hari ini apakah Jakarta juga ada penambahan yaitu orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19 kalau kita melihat Jakarta teman-teman hari ini yang terkonfirmasi adalah 3.260 yang meninggal 298 yang sembuh 286 kemudian Jawa Barat terkonfirmasi 747 meninggal 62 dan sembuh 56 kemudian Jawa Timur teman-teman ini terkonfirmasi 603 yang meninggal 56 dan yang sembuh 100 jadi ini Jawa Timur terus naik teman-teman angkanya kemudian Jawa Tengah terkonfirmasi 449 meninggal 44 dan sembuh 51 Sulawesi Selatan terkonfirmasi 374 meninggal 30 dan sembuh 73 Banten terkonfirmasi 341 meninggal 35 dan sembuh 17 Bali terkonfirmasi 150 meninggal 3 dan sembuh 42 Papua ini terkonfirmasi 118 meninggal 6 dan sembuh 28 Kalimantan Selatan terkonfirmasi 98 meninggal 6 dan sembuh 9 Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi 93 meninggal 4 dan sembuh 11 Itulah teman-teman provinsi-provinsi yang ada di situ wabah virus Corona dan kalau kita melihat di provinsi ini teman-teman bahwa Jakarta ini lebih banyak orang yang terkena COVID-19 yang penjumlah 3260 itulah teman-teman perkembangan virus Corona yang ada di Indonesia dan kita tetap mengingatkan kepada saya sendiri dan kepada masyarakat yang lain mari kita gotong royong membawa pekerja sama dengan pemerintah dengan masyarakat yang lain untuk menjaga agar kondisi ini semakin lama semakin menurun penyebaran COVID-19 jadi caranya memang harus social distancing physical distancing kemudian kita di rumah saja kalau keluar rumah kita tetap memakai masker itu adalah salah satu atau cara-cara untuk menanggulangi penyebaran virus Corona nah teman-teman terkait berita penyebaran virus Corona yang ada di Indonesia ini ada berita yang juga cukup mengejutkan teman-teman bahwa ada salah satu setap khusus Presiden Jokowi yang mundur mundur dari jabatan setap khusus karena setap khusus ini perusahaannya ikut tender dalam pengelolaan kartu prakerja salah satu platform yang ia miliki yaitu ruang guru masuk dalam pengelolaan kartu prakerja ini yang menjadi sorotan publik kenapa dia posisinya menjadi setap khusus kemudian perusahaannya ikut dalam tender kartu prakerja jadi ini ada semacam ketidak etisan karena beliau menjadi pejabat publik tetapi perusahaannya ikut dalam proyek pemerintah ini yang disorot oleh masyarakat nah karena disorot dalam berbagai kesempatan di berbagai media itu akhirnya hari ini beliau mundur dari jabatan setap khusus Presiden Jokowi nah kita lihat beritanya teman-teman dari CNBC Indonesia CEO Ruangguru Bilfadevara mundur dari staf khusus Presiden CEO Ruangguru Bilfadevara mengumumkan pengunturan dirinya sebagai staf khusus Presiden pengunturan diri ini ia sampaikan melalui surat kepada Presiden Jokowi sejak 15 April 2020 bahkan lalu dan disampaikan langsung kepada Presiden tanggal 17 April 2020 saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan ujar Bilfah sebagaimana dipublikasikan pengumumannya itu di akun Instagramnya pada hari Selasa 21 April 2020 itu teman-teman ujung dari polemik yang berkepanjangan membuat Bilfah harus mundur dari jabatan khusus Presiden Jokowi nah teman-teman kalau kita berbicara tentang Kartu Prakerja Kartu Prakerja itu memprogram dari Presiden Jokowi sebelum dia menjadi Presiden sekarang ketika kampanye beliau mengatakan akan membuat Kartu Prakerja akan memberikan solusi bagi pemuda-pemuda usia 18 tahun ke atas yang belum punya pekerjaan akan dikasih Kartu Prakerja agar mereka-mereka yang belum bekerja menjadi bisa bekerja itu yang disampaikan oleh program dari Pak Jokowi dulu tetapi sekarang kan mulai berganti aturan kemudian kondisinya juga berubah bahwa sekarang kita sedang mengalami pandemi virus Corona tentu aturan kemudian program yang dibuat Prakerja harus menyesuaikan dengan era sekarang pertanyaannya adalah apakah Kartu Prakerja itu efektif dilakukan oleh pemerintah pada saat pandemi virus Corona karena tujuan dari Kartu Prakerja adalah setelah ikut pelatihan maka outputnya dia harus bekerja nah persoalannya adalah sekarang itu kan banyak perusahaan yang collab perusahaan yang tutup perusahaan yang memphk karyawannya bahkan dalam kesempatan yang lain ini Kementerian Keuangan menyatakan bahwa akan terjadi PHK pengangguran sebanyak 5 juta orang ini angka yang cukup besar apakah dengan Kartu Prakerja nanti outputnya akan bekerja di perusahaan perusahaan padahal perusahaan itu sekarang sudah tutup sudah banyak memphk karyawan apakah ada ruang untuk itu ini yang menjadi pertanyaan publik yang kedua teman-teman yang dipertanyakan itu adalah ketika masyarakat atau warga negara pemuda-muda kita ikut dalam program Kartu Prakerja yang sebenarnya dia mendapatkan rupiah sebanyak 3 juta 550 ribu yang 1 juta teman-teman ini digunakan untuk membeli sebuah program pelatihan dari platform yang sudah ditunjuk pemerintah dan diantara platform itu ada namanya ruang guru inilah yang disoroti oleh masyarakat jadi peserta yang mendapatkan kartu prakerja itu akan membeli sebuah program yang sudah disiapkan oleh para platform itu itulah yang disorot oleh masyarakat oleh media kenapa harus membeli 1 juta 1 juta itu kalau anggaran yang disiapkan itu sebenarnya 5,6 triliun angka yang cukup besar jadi dalam kondisi masyarakat yang perhatian kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan ini jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan karena sebenarnya masyarakat ini membutuhkan pertolongan membutuhkan bantuan dari pemerintah seandainya 5,6 triliun itu digunakan untuk membeli masker APD alat kelengkapan untuk para dokter para perawat ini cukup luar biasa ini kalau kita melihat dari sisi angka 5,6 triliun adalah angka yang cukup besar hanya untuk membeli program pelatihan dari platform yang sudah disiapkan ini juga menjadi pertanyaan publik nah kemudian teman-teman posisi Pilfadifara ini kan yang punya CEO Ruangguru yang ikut dalam program proyek pemerintah itu dan akhirnya karena disorot media dipertanyakan banyak orang ini akhirnya mundur mundur dari staf khusus Presiden Jokowi nah teman-teman kalau kita berbicara mengenai program pelatihan ini kemarin ada wawancara antara Aiman dan Yeni Wahid Yeni Wahid mengatakan bahwa sebenarnya banyak para IT kita itu yang punya kemampuan untuk membuat semacam program pelatihan dan ini mereka katakan tidak perlu membayar karena ini bentuk kontribusi daripada anak-anak bangsa ketika menghadapi pandemi virus corona dia menyumbangkan apa yang ia punya terutama dalam soal IT seperti program yang dijual oleh para platform tersebut jadi ini adalah bentuk kontribusinya dan tidak perlu membayar dan kalau kita ingin melihat kursus pelatihan itu kalau kita buka di google youtube juga cukup banyak dan itu di download juga gratis teman-teman misalkan kita buka youtube cara memasak kemudian cara membuat furniture cara menjahit cara mengedit kemudian cara melakukan bisnis atau membuka usaha bisnis ini semua ada di youtube dan itu di download secara gratis artinya apa teman-teman bahwa sebenarnya banyak anak-anak muda kita itu yang punya keahlian untuk membuat sebuah program pelatihan atau kursus yang ini bisa disumbangkan untuk masyarakat yang lain dan tidak perlu bayar ini yang disampaikan kemarin oleh Yeni Wahid dalam wawancara dengan Aiman Wijaksono itu teman-teman yang kita bahas sehari ini terkait perkembangan covid-19 dan juga mundurnya staf khusus presiden jokowi belva devara semoga ini menjadi koreksi menjadi evaluasi dari staf khusus yang lain artinya kalau dia sudah mempunyai jabatan publik dekat dengan kekuasaan jangan coba-coba memanfaatkan kesempatan itu untuk berbisnis dirinya sendiri memanfaatkan kesempatan agar bisa ikut tender dan sebagainya ini justru menjadi nilai minus bagi seorang staf khusus milenial karena itu dua orang yang disorot itu adalah Taufan Garuda yang kemarin itu menyurati para camat dan yang kedua adalah belva devara ini disorot publik itu teman-teman menjadi pelajaran penting bagi staf khusus presiden untuk hati-hati dalam bersikap mungkin maksudnya baik tetapi kalau terapannya ini banyak disorot oleh media menjadi tidak baik itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax